Nah badis, kalau bicara startup pasti tidak lepas dari kata investor. Nah biasanya para founder startup ini langsung berburu mencari investor untuk harapannya menyutikan dana dan targetnya bisa mencapai jutaan hingga miliaran dolar Amerika. Nah selain itu, startup memiliki level valuasi. Sudah pernah dengar istilah unicorn? Unicorn sendiri berkaitan langsung dengan level valuasi sebuah perusahaan. Nilai valuasi ini sendiri merupakan nilai ekonomis yang dihitung melalui metode perhitungan valuasi oleh venture capital. Jadi badis berdasarkan level valuasi, startup bisa digolongkan menjadi 6 tingkatan. Pertama adalah cockroach, level untuk perusahaan yang baru dirintis dan nilai valuasinya masih sedikit. Sebutan cockroach mengacu pada kecoa yang biasanya startup di level ini sedang giat untuk mempertahankan perusahaan dan mengenalkan perusahaannya untuk menarik investor. Level selanjutnya yaitu ponies, yang disimbolkan dengan kuda poni yang mungil. Istilah ini dipakai untuk perusahaan yang memiliki level valuasi hingga 10 juta dolar Amerika atau sekitar 140 miliar rupiah. Tingkatan ini menandakan perusahaan berhasil berkembang dan terus berupaya meyakinkan investor untuk menanamkan modal agar nilai valuasinya semakin besar. Level ketiga, Centors. Disematkan untuk perusahaan yang memiliki nilai valuasi hingga 100 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Beberapa startup Indonesia yang berhasil masuk di level ini tahun 2020 yaitu Sosiola, Hello Dog, Dana, dan lainnya. Lalu yang sering kita dengar adalah level unicorn. Startup dengan level ini memiliki valuasi hingga 1 miliar dolar Amerika atau setara dengan 14,1 triliun rupiah. Kini Indonesia sudah memiliki beberapa startup unicorn seperti Kopi Kenangan, Zendit, Ajaib, dan Tiket.com. Setelah unicorn, ada pula Dekakorn yaitu perusahaan yang memiliki nilai valuasi hingga 10 miliar dolar Amerika atau setara dengan 140 triliun rupiah. Grab menjadi Dekakorn pertama di Asia Tenggara. Sementara itu di tahun 2020, Gojek berhasil menjadi Dekakorn pertama asal Indonesia. Disusul Tokopedia, OVO, Bukalapak, JNT Express, Traveloka, Ruangguru, BliBi, dan Shopee. Dan terakhir adalah level tertinggi, level puncak startup yaitu Hektokorn. Gelar ini untuk perusahaan startup yang memiliki valuasi tertinggi dengan nilai mencapai hingga 100 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1.400 triliun rupiah. Perusahaan yang berhasil meraih gelar dewa ini adalah Google, Microsoft, Apple, Facebook, Cisco, dan Oracle. Mbak Fy, terima kasih banyak atas waktunya bersama kita semua di sini. Sama-sama. Berita mengenai PHK besar-besaran atau mengganti pola bisnis atau bahkan gulung tikar itu cukup banyak. Benar. Tapi sebelum kita ke situ, kalau melihat prospek dan juga perkembangan lah sejauh ini selama beberapa tahun terakhir, Mbak Fy, lihatnya bagaimana untuk startup di Indonesia? Jadi sebenarnya awalnya startup itu kan berdiri kebanyakan memang mereka itu adalah ingin menjadi penengah daripada penjual dengan pembeli. Jadi mereka itu salah satunya adalah e-commerce. Jadi mereka itu mempertemukan antara pembeli dengan penjual. Cuman kan kalau kita lihat memang startup kebanyakan tidak mempunyai aset sebenarnya karena mereka hidup dari fee antara penjual dengan pembeli. Jadi memang bisnis startup ini satu kuncinya adalah berhasil kalau satu transaksinya itu tinggi, karena mereka hidup dari fee. Terus kemudian yang kedua juga mereka harus punya sumber daya yang mumpuni karena ini berbasis teknologi, bukan berbasis offline. Nah tetapi dalam dua tahun kemudian juga terjadi penjamuran. Jadi artinya banyak sekali startup. Nah akhirnya mereka berkompetisi. Nah ternyata dalam kompetisi itu ya pasti saja ada yang hidup, ada yang mati. Jadi menurut saya walaupun ada gelombang PHK itu tetap ada yang hidup, ada yang mati. Itu adalah, nah kenapa dia tumbuh ketika pandemi? Karena pandemi itu kebetulan ada yang namanya PPKM kan? Semua orang harus di rumah sehingga menyebabkan ada ide-ide gimana dari offline to online. Sehingga disitulah menjamurnya bisnis-bisnis startup ya terutama. Nah tetapi ketika pandemi sudah mulai meredak, ternyata tidak semua barang dan jasa itu bisa di-deliver secara online saja. Ada sebagian yang memang kembali ke offline. Buktinya orang Indonesia kan masih suak ke mall. Walaupun barang itu bisa kita beli dengan online. Nah jadi memang ini dampaknya terhadap gelombang PHK itu adalah sesuatu yang biasa menurut saya. Satu adalah tidak bisa berkompetisi. Yang kedua memang sebagian kembali ke offline dan dia harus mengurangi untuk efisiensi di sisi online-nya gitu. Nah jadi menurut saya hal ini akan terbiasa ke depannya juga. Jadi jangan ditakuti sesuatu PHK itu adalah sesuatu yang mengerikan. Karena ini ada suatu siklus bisnis yang bakal terjadi di mana satu karena perilaku masyarakat kita yang berubah-ubah ya. Yang kedua adalah ada teknologi baru yang akan selalu datang. Kalau dulu kan kita nggak ada basis teknologi kan. Sehingga bisnis itu bisa jalan cukup lama. Nah sekarang ini dengan adanya teknologi dan itu berjalan begitu cepat. Maka apabila tidak cepat menangkap maka itu akan ketinggalan. Oke jadi persaingan dan juga endgame-nya dari para startup ini sebenarnya terbaca oleh banyak orang. Namun kalau saya lihat ada beberapa sektoral yang mungkin publik juga harus tahu. Mana sih yang masuk golongan startup dan mana yang tidak gitu. Apakah memang ini perusahaan yang baru merintis? Apakah memang purely digital? Mungkin bisa dijelaskan juga tuh mbak. Kebanyakan yang sekarang muncul itu adalah basisnya digital. Dan cenderung dia tidak berproduksi. Tetapi dia lebih banyak membantu. Membantu satu misalnya P2P lending. P2P lending itu membantu bagaimana orang yang membutuhkan pinjaman. Dia memberikan pinjaman karena dia tidak boleh mengumpulkan dana dari masyarakat. Sehingga mereka harus berkolaborasi dengan bank. Itu salah satu contoh. Yang kedua yang paling banyak adalah e-commerce. Dimana e-commerce itu adalah membantu lapak-lapak. Terutama UKM gitu ya. Untuk menjual barangnya walaupun mereka tetap menentukan standar gitu. Nah jadi lebih banyak startup-nya tuh yang seperti itu ya. Terus ada lagi juga model e-commerce yang membantu para petani. Supaya tidak lewat si apa namanya distributor ya middle-nya. Tetapi langsung. Tapi ternyata juga tidak berhasil juga mas. Kenapa? Karena ternyata model pertanian kita itu bisa berbeda-beda mutunya. Yang akhirnya pembeli akhirnya juga melihat bahwa kok beda-beda. Kemarin beli bawang seperti ini kok sekarang lain lagi gitu. Jadi memang dalam hal ini tetap yang namanya e-commerce itu harus punya ekosistem. Jadi saya melihatnya startup yang berbasis teknologi ini yang berkembang cukup pesat selama pandemi ya. Nah ternyata ketika dia tidak punya ekosistem agak susah karena ternyata masyarakat kita itu membutuhkan satu untuk semua gitu. Jadi ibaratnya saya punya satu e-commerce saya bisa beli segala macem gitu ya. Nah sama juga punya bank gitu pengennya banknya itu udah bisa memulai semuanya. Dia gak pengen punya banyak bank gitu. Jadi arahnya akan kesan betul gitu. Nah kemudian yang kedua ya kembali ke offline inilah yang kadang-kadang mereka lupa bahwa tidak semuanya ketika pandemi sudah reda seperti itu ya. Nah yang keempat yang menarik lagi adalah masalah database. Nah sekarang kan baru kejadian nih yang kemarin JP Morgan ya tau ya. Dimana mereka bisnis seperti itu mahasiswa-mahasiswa itu dimasukin datanya ternyata berapa juta mahasiswa itu zonk ya. Nah ibaratnya datanya tidak benar gitu dan akhirnya kan jadi dituntut kan. Nah ini yang berbahaya karena ini juga terjadi di tempat kita. Dimana para startup ini mengumpulkan data sebanyak mungkin yang datanya itu ternyata tidak mampu untuk dimonetize gitu loh. Kebanyakan hanya kasih KTP bisa buka tetapi sebenarnya tidak bisa dimonetize yang akhirnya jadi merugikan perusahaan yang beli. Nah jadi memang harus hati-hati juga terhadap startup yang biasanya cuma menggendekan data terus dia jual dengan harga mahal. Dan itu kalau kita lihat memang ini yang membuat menggiurkan bagi investor-investor luar untuk menanamkan di dunia startup di Indonesia gitu. Dan ini kalau istilahnya banyak orang bicara bakar dari awal gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sektornya kan tadi sudah dijelaskan ada P2P lending, juga e-commerce. Ini dua hal atau dua sektor yang memang cukup mendominasi startup di Indonesia. Nah ketika kita sudah masuk di era yang pandeminya reda, disini sudah mulai menemukan keseimbangan baru. Betul. Banyak yang berguguran gitu. Nah kalau kita bicara balik dari sisi permodalan, apalagi kita bicara soal teknologi. Tentu ini modal yang sangat besar. Dari kacamata Mbak Hafiz sendiri, seperti apa sih besarnya permodalan dunia startup di Indonesia? Iya, iya. Jadi mereka itu permodalan yang terbesar itu hanya untuk teknologinya sebenarnya. Sedangkan untuk barang dan jasa kan mereka tidak membuat sendiri. Mereka lebih menjadi distributor daripada pengusaha yang punya barang. Iya kan? Distributor bagi yang punya jasa gitu. Jadi mereka itu hanya menyiapkan teknologi. Nah teknologi ini kan bergembang begitu cepat. Jadi memang baru modal untuk buat teknologi ini, kalau teknologinya berubah lagi, kalau dia nggak modalin lagi kan habis gitu. Itu satu. Yang kedua, memang selama ini bakar uangnya tuh gila-gilaan menurut saya. Sehingga banyak perusahaan yang akhirnya mati gara-gara persaingan. Tapi akhirnya dia juga akan mati. Kenapa? Karena begitu bakar uang, investornya nagi dong. Sekarang giliran saya minta untung. Nah ketika dia tidak mampu memberikan keuntungan, selesai. Makanya sekarang tidak banyak lagi investor yang mau memberikan uang untuk bakar-bakar uang. Sekarang sudah tidak banyak. Kayak dulu ya, waktu awal-awal itu semua orang nggak apa-apa lah bakar duit nanti pono. Tapi ternyata dalam waktu, kurun waktu setahun, dua tahun keuntungannya nggak. Bahkan kalau Anda lihat juga nggak semua bank digital pun sekarang bisa langsung dapet untung kan. Jadi nggak mudah. Kenapa? Karena memang kebanyakan yang membeli online itu kan khususnya ya, itu adalah kelas-kelas tertentu gitu kan. Yang tidak belanjanya itu nggak yang besar-besar gitu. Kemudian juga database yang banyak belum tentu tadi membeli dan memonetize. Hanya buka, ya misalnya dibuka di e-commerce, tapi sebenarnya dia nggak belanja. Atau belanjanya mungkin sebulan sekali gitu. Itu sih. Apa atau startup yang seperti apa yang kita lihat dalam waktu dekat ini yang masih survive, terutama berkembang ke depannya? Ya. Jadi yang akan berkembang itu kalau kita lihat dari kenyataan sekarang dan ke depan, itu adalah yang mampu terus inovasi. Inovatif ya. Inovatif tuh selalu melihat demandnya butuh apa lagi dia lakukan gitu. Terus yang kedua adalah startup yang melakukan kolaborasi. Jadi sekarang tuh eranya udah bukan persaingan. Eranya tuh berkolaborasi dan berekosistem. Nah, itu yang akan survive. Tapi kalau dia semakin sendiri, menurut saya satu dari sisi modal juga akan berat ya. Yang kedua, orang tuh sekarang udah semakin pandai ya. Artinya orang tuh sebagai demand itu semakin pinter. Gimana dia bisa bundling tadi gitu ya, mendapatkan hal yang paling murah gitu. Jadi di sini memang kalau dia sendiri, dia akan bersaing dan itu akan kalah gitu. Jadi inovasi dan ekosistem tuh menjadi hal penting dalam startup ya. Dan yang ketiga, ya menurut saya hati-hati dengan database yang banyak belum tentu juga dia memberikan keuntungan gitu. Jadi itu jangan dilihat menjadi satu-satunya. Kalau dulu kan mereka melihatnya adalah kita kumpulin database dulu, nanti kita jual nih startup kita, kita dapat untung banyak. Tapi yang rugi jadi kesian yang beli kan gitu. Nah, sekarang yang beli juga udah pinter. Dia lihat dulu, bisa memberikan keuntungan nggak? Kalau cuma data doang, saya nggak akan mau. Jadi si investornya juga udah semakin smart dalam memilih startup mana yang bisa diberikan investasi. Nah, tapi kalau melihat dari tadi tuh, penjelasan soal investor akhirnya bertanya gitu. Kapan nih bicara soal untung gitu sekarang atau profit? Apakah memang ini pengaruh dari kondisi ekonomi yang ada juga di dunia? Bagaimana sekarang sudah ya di luar saja sudah resesi. Akhirnya semua penanam modal pun berpikir ulang untuk bisa kita kutip membakar duit lagi gitu. Mau tahu jawabannya Badis? Tetap di Tominomics.